Bukan untuk egonya diranya sendiri, untuk bangun tim aja yang bagus Saya rasa dia sangat cocok sekarang jadi kapten gitu Orangnya sabar Boleh kita kasih tepuk tangan Boleh cium ke mingin? Boleh cium ke mingin, boleh cium ke mingin Lo ingin mau wiiing Ikan Lanjut kem, lanjut kem Lanjut kem Bulan-bulan nggak bisa nyanyi Nanti ya, pas buka Mana biasanya makan ko binda? Katanya amis Tadi semakin amis semakin enak Menurutku ya Dia suka nyanyi Oh dia suka nyanyi Cocok berarti Cocok Cocok sekali Yoi Manyala kem Kita sudah kedatangan 2 kapten dari Bali United Please welcome ada Fadil Sousu dan Riki Fadil Wuuu Hei Yogi Ini faktanya ya Buat Riki Fadil Dan juga Mas Fadil Sousu adalah Mereka berdua Menjadi idolaku Since I know Bali United Karena mereka berdua adalah The player since Bali United Itu dia Apa kabar tadi sebelumnya Sebelum kita ngomongin Banyak hal nanti Kita mau nanya dulu kabarnya Gimana? Cap? Kabarnya Cap? Bingung yang jawab yang mana Gini Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat baik Alhamdulillah ya Bapak Jirin gimana kabarnya tau Riki? Alhamdulillah Puasa udah bolong berapa kalo boleh tau? Aduh Gak ya? Masih aman ya? Masih aman Puasa masih aman ya? Masih semangat Nanti Rencana Apakah akan ada mudik gak? Mengikuti Masyarakat seperti masyarakat Indonesia lainnya Apa Ada jadwal? Tergantung? Ya tergantung dari liburnya juga sih sebenarnya Kalo liburnya cukup untuk balik ya Bali Kalo nggak ya di Bali aja gak apa-apa Nah ngomongin Bali nih Yes Kalo pulang kampung Cap Fadil sama Cap Riki kemana? Kalo saya ke Semarang Ke Semarang Semarang Kalo Cap? Kalo saya ke Palu Ke Palu Apa yang paling dikangenin dari Semarang Buat Cap Riki Fadri? Yang pasti orang tua Terus Kalo makanan Lumpia nya Lumpia ya? Lumpia ya? Lumpia Semarang Dan katanya spesial loh Spesial? Buat temen-temen sebetulnya yang komen di Aduh 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 Janji-janji palsu nih Kalo komen menyalakan Cap Riki Akan dikirimkan Lumpia Semarang Karena beda ya Dari Lumpia lainnya Walaupun disini udah ada tag nya Lumpia asli Semarang Tapi rasanya beda banget ya? Karena yang masak orang Pasti beda Bandung Kalo di Palu sendiri apa nih? Yang dikangenin banget nih? Kayak Pak Dil Kalo saya paling sama keluarga aja Sama orang tua Temen-temen gitu Suasananya di kampung itu beda Kalo kuliner nya apa Cap? Kulinernya Ya biasa sama aja sih sebenernya Lumpia juga? Bukan? Kulinernya khas Palu adalah Lumpia Semarang Karena khasnya Durian Oh Durian Durian Palu Keras ya Cuma sebenernya Durian Monteng Palu ya Oh bukan Blackthorn ya? Bukan ya? Su jangan luarin ilmu-ilmu dulu disini Musangki gak ada Musangki Musangki Wow Di Bali ada lho Ada memang Tapi harganya gak bersahabat Pelaganya yang bikin jadi gak ada Jadi ketika kita di Topo Durian Yang paling kururuh Yang Rp10.000 yang mana? Terus udah beli yang Rp10.000 minta yang paling manis lagi Saya Oh go Gak di grup W.A gak disini Ngincar terus ya Iya Atau lebih sedih Oh iya betul Betul boleh boleh Terus menghormati Tapi kesama-sama Sembilan tahun Iya Gimana ya Sama karena gak nyangka juga kan Gak nyangka bisa sampai 9 tahun Karena mungkin sudah terlalu Apa ya Nyaman gitu loh Mas Iya Dengan suasana Bali juga Gitu Jadi Jadi Gak kerasa 9 tahun itu Gitu Nah Jadi Kapten kan Kefadil Dari awal udah jadi Kapten ya? Dari awal Gak sih sebenarnya Yang pertama Yang pertama Yujayhun Yujayhun Keeper Sempat ada Dulu Bobby Shatria Baru itu Baru Setelah Bobby Baru saya Berapa tahun berarti Kefadil Sama termasuk Kefadil ya Kefadil berapa tahun udah menjadi Kapten Bali United Lumayan lah Lumayan 6 tahun Gak hitung sih udah Lumayan lah Kurang lebih ya Karena udah menjiwai banget nih From the first time Nah ini nih Nah ini Ini Yang sekarang Ricky Fajrin Kayaknya baru di 2020-an ya Cap Apa sebelumnya udah Udah dipercaya jadi 2021 ya 2021 Ketika kita Back to back kan Ya yang kedua Enggak Setelah itu kayaknya Setelah itu Baru dipercaya menjadi Kapten Apa yang Seorang Ricky Fajrin Rasakan ketika pertama kali Dipercaya Oh itu mas Marah-marahin Teman-temannya lain Memberikan semangat Ayo ayo Saya ingat waktu pertama kali jadi Kapten tuh Lawan Bayangkara mungkin Yang main disini berarti Bang back to back ya Iya Yang main disini Yang main disini kan Back to back ya Itu pertama kalinya Sampai saya simpan Kaosnya sampai sekarang Kaos apa Kaos jerseynya Jersey ketika menjadi Kapten Jadi itu pertama kalinya saya Jadi Kapten lah gitu Jadi biar Biar selalu ingat gitu Mengurumpul ya Ya biar terkenang Selalu momen gitu Karena perjalanan juga cukup panjang Sama ini ban kaptennya juga Beli sendiri katanya Tidak Itu punya Balunetid itu Boleh Di sendiri terus dibondir Boleh Since 2021 Dan ketika menjadi Kapten Seorang Ricky Fajrin Apa bebannya Yang dirasakan Yang pasti harus banyak Komunikasi dengan Wasid sih Wasid terus sama teman-teman juga Harus bisa Ngasih motivasi semangat gitu Wee Belajar banyak gak sama Oh pasti Pasti Apa yang bisa dipetik hikmahnya Ya wibawahnya kan Dia berwibawah sekali di lapangan gitu kan Langsung Rasa ademnya gitu loh Dia gak pernah marah-marah gitu Oh gak pernah marah-marah Selalu bisa menenangkan Iya menenangkan Tapi susah gak mengenal Karakter-karakter yang berbeda Kalau misalnya Kasih support juga kan Dengan cara yang berbeda Iya pasti gitu Karena kan Kita kan juga ada pemain asing juga kan Iya Jadi beda Kultur budaya gitu beda Jadi Ya sama Indonesia beda sih Kayak Apa ya Ya kadang-kadang suka Suka marah-marah gitu Beda kulturnya Nah kalau Kefadil Yang dilihat selama Ricky Fajrin menjadi Kapten selama ini Apa? Wah Gak ada Kalau saya Ini kalau saya jawab jujur Serius ya Benar ini Sebenarnya dia Memang layak jadi Kapten Karena saya lihat dia orangnya sabar Gak pernah marah-marah juga Mungkin lebih mementingkan ke tim aja gitu Bukan untuk egonya diri sendiri Untuk bangun tim aja Bagus Saya rasa dia sangat cocok sekarang jadi Kapten gitu Orangnya sabar Boleh Boleh cium kemingnya Boleh Seseorang Tidak 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 Kadang-kadang semuat Tidak tahu nih ya Kalau misalnya Kapten kita nih keduanya punya Hobi lain Mungkin selain bermain sepak bola kira-kira apa olahraga selain sepak bola kalau dulunya saya biasa selain sepak bola itu sepak takraw kalau di daerah kan ya sepak takraw makanya jago tinggi-tinggi kan biasanya kalian kalau lagi main game saya benar-benar Oh iya biasanya kalau kita latihan itu kan game-game kita bisa biasa tim Jawa Tengah lawan tim Sulawesi ada ponnya nggak pernah menang mereka jadi dari dulu itu sampai sekarang itu tim Sulawesi nggak ada yang kalahin sampai sekarang saya Irfan Jaya Rama Tarjuna sama M Rahmat wah tuh itu memang pasti susah tapi sudah pernah udah 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 pasti susah memang main takraw karena pelari cepat semua tiba-tiba ke tempat musuh bolanya aja masih lebih lambat karena ada ada momentumnya net gitu kan kalau Riky Fadjirin olahraga selain sepak bola adalah bah aku tahu olahraganya Riky Fadjirin selain sepak bola tebak 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 mancing wow betul betul iya kan iya iya sebentar emang mancing itu olahraga ya berhenti dimantap ya aku tahu guide-nya soalnya Bapak Anang satu timnya sama Musa juga Rik bisa juga tuh ada Niko juga tuh pemancing mania banyak pemancing sebenarnya sih biasa apa ngeliatin Mujair ya ya jadi kemarin juga abis mancing juga sore 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 dia sabar tempat rahasia kan iya jangan disebutin itu kalau mancing paling memorable pernah mancing laut selain pernah pernah dimana mancing dimana di serangan naiknya dari serangan terus kemana enggak kok pokoknya dari serangan mungkin Australia lewat Australia Afrika mungkin mungkin setengah jam dari dari serangan masih di serangan juga ya soalnya muter ya betul-betul awal itu ada tebing-tebingnya gitu ya enggak tahu tebing apa itu namanya itu ya panjang tebing naik ya di atas tebingnya Oh gitu enggak ada di kapal kok di kapal di kapal jadi di kapal ya jigging ya jigging ya betul gigi itu umpannya palsu Iya Oh ya enggak pakai cacing ya enggak kaya janji masa mancing di laut pakai cacang-cacang-empan doyan tidak kelihatan kamu pakai ikan kecil Iya bisa 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 bilang ingin nanti ya pas buka hahaha Yogi Maulana Riki Fajri saya Fadil Sausu eh masih setengah ya saya tapi tapi tadi ke Padil tuh memperkenalkan dirinya kayak orang mau minjem duit ya saya pedo sausnya ya kayak di kelas lagi ditunjuk ya pertanyaan gitu ya Padil Sausu nomor belum buka puasnya di pelan-pelan nggak ada tenaga nggak ada tenaga simpen-simpen soalnya nggak sahur iya 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 kok bisa-bisanya Yogi lebih tahu ya kita mau kasih sebuah challenge nih ini agak berat nih challenge-nya ya siap seandainya tidak menjadi pemain sepak bola profesional seperti sekarang kira-kira Hai Cap Ricky dan cap Fadil akan bekerja menjadi 3 detik waktu berpikir satu dua tiga jawab bingung ya sebenarnya ya kita kira-kira apa nih kira-kira akan menjadi atlet capek takral iya kan enggak enggak yang di luar olahraga lah di luar olahraga selain menjadi pemain sepak bola kira-kira misalnya jadi PNS jadi kalau 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 standarnya ya PNS gitu paling swasta gitu sebenarnya Oh pegawai biasa maksudnya swasta gitu kemarin kita nanya ya beseroni astronot gitu ya kalau di kampung ya bertani gitu tapi karena punya mimpi ya Iya jadi astronot boleh adalah kira-kira kunci ini kalau menjadi pemain sepak bola profesional kira-kira akan menjadi seorang apa berdagang-berdagang berdagang jualan apa jualan ini kita bayang-bayang ya makanan lah akan tetap di Semarang apa di kota lain itu belum tahu ya kan coba aja what if aja pengennya di Bali pengennya di Bali berarti nasi jinggo cocoknya iya dong balik nasi jinggo kalau misalnya seorang Ricky Fajrin tidak menjadi sepak bola dia jam segini lagi take video juga kalau kamu pengen makan yang pedes atau bertani ya enak loh kerja bertani kalau sawahnya luas kalau satu are nasinya pun tidak cukup apalagi kalau orang lain nah ya kalau soal kita sendiri biasanya biasanya kalau petani yang sukses itu adalah dia punya tanah yang luas orang lain yang disuruh iya memperkerjakan orang lain jadi membuka lapangan pekerjaan juga seorang bisnis juga berarti mereka berdua ini pengen menjadi seorang bisnis sebenarnya ya yang menghasilkan angka lah ya tapi kalau bisnis kita bicara bisnis nih di Bali tuh kalian pasti senang kuliner kan kuliner apa yang paling nempel banget kayaknya kalau di daerah lain maka habis makan ini nggak bisa deh harus di Bali Rujak dong Rujak 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 kuah pindang eh mantap karena food vlogger aja tuh kadang-kadang nggak bisa nyobain kuah pindang dimana biasanya makan katanya amis pada semakin amis semakin enak menurutku ya dia suka yang hamis cocok berarti kita suka nyanyi nah suka yang hamis nah cocok aku sama kepadil nih kalau kita ngabuburit mungkin tempatnya sama ya biasanya dia sel kepadil aku mencari tempat dagang-dagang Rujak yang bukanya malam Oh iya ada seger banyak pakai es ya ada kalau dengan suasana gelap tuh kayak lebih syahdu gitu ya Rujaknya tuh Rujak seneng Rujak ya kayak kepadil ayam betutu sebenarnya wih kenapa nggak terpikir ya ayam betutu ayam betutu enak tuh harus yang jauh di Gilimanuk enggak enggak lah enggak di sini-sini aja sini tabanan jauh sekali kalau ngomongin sebagai kapten-kapten harus tahu semua pemainnya kan harus mengenal karakter ya karakter karakter-karakter dari serdadutri datu yang lain yang paling jahil siapa sih di sekuat serdadutri datu kalau sekarang sih ya siapake siapake banyak yang namanya ya banyak kita kasih waktu tiga detik bikin satu nama tersebutin bareng-bareng nah ya 123 ya beses Oh ya besi emang sih ya besi astronot yang mau ke bulan bulan itu kenapa kenapa soalnya kalau ya besi itu kadang biasa kalau nyerang itu nyerang bisa di grup nyerang itu dia pasti ngetek saya kalau nyerang saya ngetek Ricky ya biar ada ada timnya yang menyerang juga biarnya nggak sendiri ya nyerang pengadu domba dia ya pengadu domba ya jadi seru ada seributan jadi kalau latihan itu kalau nggak ada yames itu merasa sepi kurang ya kedengaran suaranya udah mulai halusinasi kalau nggak ada yames tapi ada suaranya ya paling aktif di WA paling aktif ya segitu sayangnya dia ya sama tim ya kadang-kadang kan orang karena sibuk sendiri terus nggak ngeliat WA dia sayang sekali sama Bali dia ya paling jarang pulang kayaknya sering ketemu di sini kok iya paling jarang pulang sama abangku ya beseroni ya dia jarang pulang jarang pulang karena dia seneng banget di Bali seneng banget di Bali tau nggak makanan favoritnya ya jangan rojak koapindang juga jangan-jangan ayam betutu juga nih kalau misalnya kalian sebelum pertandingan biasanya ada nggak hal-hal khusus yang harus dilakukan ritual ritual atau dengerin lagu apa gitu biasanya kan gitu kan pemain kan pakai headphone pakai headset turun dari bias kalian dengernya lagu apa sih gitu itu ya ikan di dalam kolam tadi ya kalau di bus di perjalanan paling ya dengar lagu aja denger musik atau ini apa-apa band favorit atau apa-apa sih harus di dengerin pakai biasanya ya banyak sih dangdut sesuai lah sesuai sesuai keadaan aja biasanya lagu itu biar ngangkat mood ya biar lebih semangat lagi ya gitu kalau Ricky Fajrin lagu favorit Wah kalau sekarang nggak pernah dengerin lagu sekarang Oh ya dengerinnya apa enggak paling udah diem aja ya Oh nggak nggak pake meditasi-meditasi ya meditasi-meditasi berarti ritualnya adalah menenangkan diri ya the calm before the strong ya ampun tenang sebelum badai dan pertandingan kayak dateng terus kayak semeton wooo aku sih merindingnya itu ya setiap entrance tuh wah kayak gitu padahal kamu bukan pemainnya ya Gigi kalau aku ada di samping cuman gak kesorotipi yang kesorotipi Ari nih kalau kita ngomongin kebiasaan apa kebiasaan tim yang paling aneh nih misalnya ada kayak ya bes misalnya dia lari-lari dulu sebelum pertandingan ada nggak orang yang di tim tuh ya ritualnya aneh salah satu pemain misalnya dia harus makan dulu kah atau eh biasanya orang yang sakit perut orang drogi itu sakit perut ada pengen muntah ada saya juga gitu Oh tenang tadi karena menahan muntah belum ada pulang tuh ya nggak ada pulang bahkan masuk kelapaan masih bawa ikan jadi aku akan menanggalkan aku sih enak 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 meny abone enak 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 Sub indo by broth3rmax